Halo, karena kondisi pandemi udah mulai membaik, terus aku udah mulai bosan ya, udah lama juga gak pernah berenang. Jadi sekarang aku mau berenang di planet waterboom yang ada di Cikampe, tepatnya di jalan Sukasari. Kalau dari jalan raya emang gak kelihatan, jadi memang harus masuk dulu ke gang, dan lumayan jauh dari gangnya. Ini adalah kondisi parkirannya, untuk parkiran mobil cukup luas, untuk parkiran motor juga cukup luas. Parkirannya cukup banget buat tiket berenang yang harganya tuh murah. Nah kalau harga tiket parkirnya, motor itu Rp 5.000. Langsung menuju ke loket pembayaran, harga tiket Senin sampai Jumat itu Rp 30.000, Sabtu Minggu Rp 35.000. Nah kalau anak dibawa 1 tahun masih gratis. Ini dia tiketnya, jadi kita langsung masuk yuk! Pas pertama kali masuk, wow! Ternyata cukup luas juga ya kolam berenangnya. Kita langsung bel ke kanan menuju loker, tapi ternyata lokernya kan memang harus disewa. Oh iya, itu yang warna ungu sama merah tuh keranjang buat baju basah. Jadi untuk pelayanan sih dan fasilitas lumayan oke ya untuk Rp 30.000an. Nah disini kita bisa sewa beberapa keperluan kayak ban atau loker, ada gazebo, ada tikar juga. Di toko ini juga menyediain kayak baju renang, terus pelampung buat anak, dan lain-lain. Aku sewa 1 loker Rp 20.000. Jadi sebenarnya harga lokernya Rp 20.000, tapi nyatu kita pake uang jaminan dulu, jadi bayar uang jaminan dulu, jadi bayar uang jaminan dulu, jadi sandali jaminan. Setelah nyimpen sandali loker, langsung cus kita cek ruang ganti dan juga kamar mandi. Untuk kamar mandi, disini disediain ruangan yang cukup gede, ada pancurannya banyak juga, tapi sayang banget yang di atas tuh gak ke video, tapi disitu ada kayak celah yang lumayan gede jadi bolong. Terus ini untuk ruang ganti, jadi disekat-sekat pake tembok, tapi untuk tutupnya itu cuman pake pirai aja. Dari dalam keliatannya jadi kayak gini, emang gak ketutup sampe rapet, jadi masih ada celah-celah gitu. Bagian WC-nya emang keliatan gak begitu bersih, gak kinclong juga, tapi seenggaknya tuh gak bau, jadi masih lumayan untuk dipake. Di depan WC, itu ada cermin. Abis ganti baju, aku balik lagi ke loker buat nanti barang-barang, dan siap-siap buat berenang. Duh, panas banget, seharusnya bawa sendal jepit ya. Belasanya gak tawar gilet. Sudah water boom, tapi water boom-nya gak terlalu tinggi ya. Kalam pertama yang bakal kita cobain tuh yang ada di bawah water boom. Tapi sebelumnya kita pemanasan dulu ya, biar gak keram. Kedalaman kolam ini tuh sekitar seperut orang dewasa, jadi mungkin sekitar 100-120 cm gitu. Kurang lebih setengah jam berenang, badannya udah mulai capek. Jadi aku mau main-main aja, langsung kita pergi ke Ayak Tepun. Wah ini lumayan sih, enak banget saya dipijipin gitu. Kita balik lagi ke area water boom. Sekarang aku bakal mulai naik dan cobain perosotannya. Tapi yang pertama tuh, perosotan yang tanpa ban dulu. Jadi sebenarnya kolam renangnya tuh enak, bersih juga. Cuman sayangnya ini tuh gak ada pegangan gitu di samping ini. Jadi kalau yang mau belajar kayak gitu tuh, agak susah. Soalnya gak ada pegangannya, jadi langsung tembok. Terus kalau naik, disini juga gak ada tangga. Jadi harus bisa ngacong sendiri. Untungnya sih ini kolamnya gak terlalu tinggi. Jadi masih bisa lah. Cuman kalau tinggi kayaknya gak bisa. Sekarang kita mau menuju ke kolam anak. Sekarang kita mau menuju ke kolam anak. Gak kena. Kantin disini harganya murah-murah. Makanan berat aja harganya mulai dari Rp10.000. Snack-snack masih ada yang Rp500.000. Masih ada yang Rp2.000. Minuman juga cuma Rp3.000. Saya harap banyak banget. Sambil melewat, kita mampir dulu ke kolam ombak. Tapi sayangnya ombaknya tuh gak dinyalain. Nah, yang ketugas sih katanya nyalanya singgang. Tapi sampai siang ditungguin tetap gak nyala. Jadi yaudah, kita langsung ke tempat penukaran ban. Dan kita mulai main. Kita ke kolam mana dulu. Ini lagi pakai ilayan di celah sini. Tapi ini tuh harusnya gak terlalu penceng. Ini ada hijau. Karena emang basahnya kanan-kanan. Jadi kelihatannya kokos. Tapi sebenarnya ini gak terlalu kokos sih. Sampai disini dulu video jalan-jalan kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kamu suka videonya, klik tombol like ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini juga. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax